JMRB ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak atau memanfaatkan infrastruktur jalan tol jasa marga yang sudah ada Pak. Jadi dengan adanya jalan tol itu pastinya pengembangan properti atau pengembangan kawasan akan lebih bagus. Sehingga kami memanfaatkan semua bisnis untuk menunjang atau dengan adanya jalan tol tersebut. Jadi kami melihat bahwa saat ini kami JMRB bergerak di bidang res area, kita mengelola sekitar 25 res area sendiri dan mengawasi sekitar 25 res area mitra. Kemudian kita mengelola gedung-gedung jasa marga dan kita juga mengelola bisnis utilitas seperti halnya pipa gas, kemudian pipa minyak ataupun faktor optik di sepanjang jalan tol jasa marga. Dan kita juga yang paling terakhir adalah mengelola tol koridor development Pak. Jadi tol koridor development konsepnya adalah mengembangkan kawasan-kawasan di sepanjang jalan tol jasa marga. Harapannya dengan adanya jalan tol pasti harganya akan naik dan kita bisa mengembangkan sebagai master developer Pak. Itu Pak secara singkat tentang jasa marga related business Pak. Ya sudah ada tanggal spesifik yang dijadakan target Pak kapan kita bisa nantikan nanti IPO-nya di day atau hari hanya kapan ini Pak? Ya sekarang sih masih dalam proses Pak jadi masih menggali potensi-potensinya dulu Pak. Jadi paling lambat sih kita akan IPO 2023 tapi kalau kita bisa lebih cepat pasti akan lebih baik Pak. Jadi kita lagi menggali dan memberikan nilai tambah terutama nantinya bagi masyarakat yang ingin membeli atau mengambil saham di kita Pak. Saya kira itu Pak. Berarti masih banyak cukup waktu untuk memperkenalkan lagi apa itu JMRB. Sehingga nanti calon investor juga lebih paham ya Pak ya berinvestasi di JMRB ketika sudah melantai di bursa kita. Rencana penggunaan dana IPO dan juga besarannya kemudian Pak. Gambarannya seperti apa? Figur yang ada. Ya jadi sampai saat ini kita masih hitung untuk operasi dari IPO seperti apa. Dan kita melihat marketnya Pak. Saat ini memang marketnya kalau sekarang memang karena pandemi ini market gak terlalu bagus. Terutama di properti insya Allah nanti setahun atau dua tahun kemudian akan lebih bagus dan kita lepas mungkin sedikit-sedikit tergantung dengan marketnya. Konsep sendiri. Jadi sekarang ini yang kita kembangkan adalah terutama TCD Pak. Jadi harapannya dari TCD itu pasti akan ada kenaikan atau apresiasi dari harga tanahnya sendiri. Nah dengan adanya kenaikan atau apresiasi dari harga tanahnya dan kita sebagai master developer ada value added yang bisa kita tambahkan pada pengembangan ruas-ruas di jalan tolnya sendiri Pak. Sehingga diharapkan dari IPO ini bisa mendapatkan hasil untuk penambahan landbank di jasa market related business dan penambahan inovasi-inovasi bisnis di antar lain adalah di bisnis digital dan di bisnis-bisnis lain utilitas yang terkait dengan jalan tol. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.